Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Hoviva Indar Parawansa, belusukan ke pasar malam tradisional Keputaran Kota Surabaya pada 31 Mei 2018. Hoviva menyempatkan diri, sahur bersama dengan pedagang dan berjanji akan meningkatkan keamanan di pasar yang buka pada malam hari. Mendekati hari pencoblosan pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur, para calon Gubernur terus berlomba meraih simpati warga. Seperti yang dilakukan calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Hoviva Indar Parawansa, belusukan tengah malam ke pasar tradisional Keputaran Kota Surabaya. Hoviva mengunjungi stand penjual sayur dan berbincang langsung dengan para pedagang untuk mengetahui perkembangan harga pasar dan kelukesan mereka. Hoviva juga menyempatkan membeli sayur mayur untuk keperluan sehari-harinya dan makan sahur bersama dengan pedagang pasar. Hoviva berjanji akan meningkatkan perlindungan dan keamanan pasar tradisional yang buka pada malam hari dengan membuka layanan kesehatan dan mensiagakan petugas keamanan. Ini yang kita perlu memberikan perlindungan kepada mereka. Jadi di pasar-pasar tengah malam seperti ini, sudah saatnya ada pos di situ. Pos itu akan memberikan perlindungan keamanan dan layanan kesehatan kepada perempuan dan mereka yang berinteraksi di pasar-pasar malam seperti ini.